Kita setia kepada pasangan kita gitu, seperti gua Pancara airing cooling ya? Ketiga atau pelakor? Tapi gak tau kenapa nih, ini tuh kayak kebetulan gengs Masalah di minggu ini semuanya begitu Semua, sama aja Lah gua sampe mikir, apa ini ema lagi musim pelakor? Apa bagaimana? Ya kok beritanya bisa berentatan begini? Dan semuanya viral juga Rame banget diomongin sama orang-orang Yaudah gak usah lama-lama deh Ini gua juga udah gak sabar Buat mau ngomongin masalah hubungan orang Kebiasaan sih lu padak Suka banget kalo ngurusin rumah tangga orang lain Yaudah itu kompor dimatin dulu ya Ntar gosok, sama itu setrikaan ntar aja udah nyetrikanya Kita dengerin update kali ini Eh eh, itu salah baru kita loh Lah gimana sih yang gak demen sama si Kasana? Dia itu kan janda kembang Jadi gini gengs Untuk berita yang pertama nih Itu datangnya dari kalangan netizen Kayak kita aja gitu, maksudnya bukan artis Tapi ceritanya nih udah ngalah-ngalahin sama sinetron Persis banget kayak drama Korea apa tuh World of the Married Saking hebohnya nih cerita Biasa orang-orang yang telahnya langsung pada nge-follow Simbaknya yang mengalami cerita tersebut Dan mendadak langsung jebret tuh Followersnya banyak banget, sampe 100 ribu lebih Jadi akun Instagram dengan nama Renindita MH Yang biasa dipanggil dia dengan nama Nindi Itu membagikan kisah pilunya Di sebuah unggahan Instasory di akun pribadinya Yang mana itu tentang pernikahannya Yang udah dia bina selama beberapa tahun Namun harus hancur perkara direbut sama pelakor Mungkin dia sampe membagikan cerita ini nih Kenapa dia bisa cerai sama suaminya Otomatis kan karena Mbak Nindi ini menjadi statusnya janda Dan biasa dia tuh warga pas 62 Kalau amat janda suka dipandang sebelah mata Kayaknya salah aja begitu Padahal cerita yang dialami ini ya karena suaminya selingkuh Tapi tetep aja kayaknya tuh pihak istri yang disalahkan Jadi ceritanya gini Bapak Ibu Simbak Nindi ini yang usianya udah 26 tahun Terpaksa harus bercari dengan suaminya Yang mana mereka nih pacarannya udah dari tahun 2014 Dan biasa dia tuh dari awal mulai pacaran Sampai akhirnya mereka nih menekah Sifat suaminya itu baik-baik aja sebenernya Mereka tuh lah marahnya di akhir 2017 Karena ceritanya di awal 2018 Suaminya ini harus pindah kerja ke Makassar Jadi dia akan LDRan tuh Karena Mbak Nindinya stay-nya tetep di Jakarta Ya disini sebenernya juga ada masalah mertua ya Maksudnya orang tua dari suaminya itu sebenernya agak gak setuju Anaknya nih nikah sama si Mbak Nindi Tapi biasa lah kan yang kayak gitu-gitu Akhirnya kejadian juga kok mereka menikah Di November 2018 Dengan harapan ya nanti suatu hari Orang tuanya nih akan lulu dan mertu mereka Lulu pada yang udah pada nikah Pasti ada aja kan tuh Ribet-ribet dikit lah masalah sama mertua Ya kalau lu dapet mertuanya baik Berarti berkah itu Tapi kalau mertua lu agak bikin kempet gitu sedikit Ya udah telan aja udah Lanjut di tahun selanjutnya di 2019 Akhirnya Mbak Nindi ini nyusul suaminya ke Makassar Untuk stay di sana Dan mereka ini tuh tipe-tipe pasangan Yang sama-sama merintis bareng gengs Maksudnya kayak mulai dari pernikahannya Mereka tuh ngakos dulu Yang cuma ada satu kamar sama satu kamar mandi Makannya juga katanya seadanya Ya ibaratnya susah seneng bareng lah Yang penting sama-sama Namanya juga cinta kan Dan suaminya juga sweet aja gitu Walaupun gak romantis Dia ini selalu bilang katanya Masakan istrinya tuh enak Padahal cuma dimasakannya tempe sama tahu doang Namanya juga pengantin baru Nah terus Mbak Nindi sama suaminya ini Dilarang untuk kerja Alias udah kamu jadi ibu rumah tangga aja Ngurus rumah Biar suaminya yang cari nafkah Padahal sebelumnya di Jakarta Mbak Nindi ini kerja di sebuah bank swasta Dia bela-bela sampai risan Karena emang mau nikah Dan ikut suaminya ke Makassar Yaudah pokoknya kisah persintaan mereka Bisa dibilang rintis bareng-bareng gitulah Singkatnya Abis lebaran Mei kemarin Kan itu lagi mulai rame-ramenya covid tuh Suaminya ini tau-tau jadi sering lembur katanya Alasannya sih emang katanya Ada masalah di tempat kerjanya Ya karena memang waktu itu Situasi di kantor-kantor ya dimanapun tuh Itu juga lagi pada ketar-ketir kan orang-orang ya Jadi Mbak Nindi ini sendiri juga gak terlalu curiga Kalau suaminya ini suka pulangnya malem banget Dan kebetulan pada saat itu juga Mbak Nindi ini sedang sakit Gak sembuh-sembuh Tapi suaminya gak pernah di rumah Jadi gak ada yang ngerawat dia Eh tau-tau suaminya Malah nyuruh Mbak Nindi ini Untuk buang aja dia ke Jakarta Sampai idul adha Biar ada yang ngurus Di rumah kan ada orang tuanya tuh Tapi kalau di penyimpir Lah lama-lama sampai idul adha ya Itu diusir apa-apa gimana Walaupun agak berat hati nih Tapi yaudah Si Nindi ini balik ke Jakarta Dengan situasi harus ngurus Surat sakit gitu-gitu kan Namanya juga pas covid tuh Nah mulai dari Juni kemarin Pernikahan mereka yang udah sekitar Satu tahun delapan bulan Ini mengalami gonjang-ganjing Perahara rumah tangga Jadi mereka sering debat Ya sebenernya masalah se-PLS yang diributin Mungkin juga itu karena LDR ya Mbak Nindi ini di Jakarta Suaminya di Makassar Tapi yang paling bikin Mbak Nindi ini kesel Suaminya tuh kayak selalu ngomong Kayak nanyain kamu mau dimadu gak Terus ngomongnya poligami lah Selingkuh lah apalah Kan umpet ya Nah abis itu tau-tau Akun Instagram suaminya itu Hilang di handphone-nya Mbak Nindi Jadi maksudnya ternyata Dari awal mereka pacaran Mbak Nindi ini megang Akun Instagram suaminya Jadi tau passwordnya lah Bisa buka dia Dengan maksud ya Udah lah gak ada rahasia-rahasian apa Jadi dia DM sama siapa gitu Bakal ketahuan Namun pas si Mbak Nindi ini nanya ke suaminya Kayak Kamu ganti password Instagram ya Eh suaminya marah-marah Dia bilang Suri ganang masih lu jadi bini Alang gak usah pake kekhawatiran-kekhawatiran kamu Kamu uruslah diri kamu sendiri Dan emang ini nih kehebatan para betina nih Sama si Nindi Dia asal aja masukin password Yang kira-kira Ah paling kalau suami saya punya password Begini nih passwordnya nih Eh bener aja dong dia bisa login Tapi pas dia liat isi Instagram suaminya itu Kayak cerita layangan putus di siang bolong Atau kayak itu tuh tadi tuh Drama The World of Married yang Korea Dimana dia menemukan sebuah kenyataan Kalau ternyata suaminya telah selingkuh Bukan cuman sering cacatan doang sama cewek Tapi suaminya sama si cewek ini juga sering ketemuan Dan yang paling epicnya lagi adalah Suaminya bilang ke si cewek ini yang sebagai pelakor Dia akan menceraikan Mbak Nindi Itu bulan September nanti Lah apakah gak kayak di Summer Glen? Dan selanjutnya juga banyak fakta-fakta Yang mencengangkan yang terkuwak Gini geng Si suaminya itu ternyata sering foyer-foyar Buang-buang duit untuk si pelakor Dia beli incinjen emas 1,7 juta Terus makanya di restoran mewah Yang bilnya aja tuh bisa sampe 900 ribu tuh berdua Terus mereka juga check-in di hotel beberapa kali Yang mana lu inget gak? Pas suaminya masih sama Mbak Nindi nih Masih berdua tuh Lah boro-boro makan 900 ribu Masak aja tahu tempe Makanya mereka terus tidur di hotel Lah montrakan mereka gengs Sama itu cewek pelakor aja di belin cincin Mbak Nindi aja di belin cincin Ya terakhir itu mahar kawin Cincin kawin Apa gak miris begitu? Katanya sih si cewek pelakor ini Itu kerjanya sebagai sales mobil di Makassar Dan pekerjaan suaminya itu memang berhubungan sama otomotif Di sebuah bengkel lah Jadi emang ketemu tuh mereka Yaudah lah dari situ si Nindi nembak suaminya Maksudnya kayak langsung nanya Kamu pilih aku atau dia? Eh suaminya malah milih si pelakor Dan Mbak Nindi itu dicerak Sabar ya Mbak Nindi ya Setelah semuanya jelas terungkap Banyak hal-hal yang diketahui Dan lebih menyakitkan lagi Pertama si pelakor nih Itu ternyata dari awal Tahu kalau dia lagi deketin suami orang Dan sampai-sampai dia juga nyebutin nama istrinya Si itu Mbak Nindi Dan jelas-jelas berarti si pelakor ini Sengaja menggoda si suaminya Mbak Nindi Terus waktu si Mbak Nindi balik nih ke Jakarta tuh tadi Untuk suruh stay sampe idulat hak Dia kan berangkatnya subuh-subuh Eh siangnya ternyata Si suaminya itu cekin nama si pelakor Lah greset banget ya Itu ngebut apa-apa gimana udah gak tahan Terus banyak banget lagi nih cacatan Antara Nindi sama mantan suaminya Dimana sewaktu Nindi nih udah di Jakarta Setiap malam tuh suaminya kayak Semacam susah dihubungin Alasannya lagi lembur kerja lah Atau udah tidur cepet karena kecapean Pokoknya ada aja alasannya Padahal ternyata ya dia lagi sama pelakor Entah cekin di hotel Ataupun lagi nongkrong di cafe Ya pokoknya berduaan lah Pokoknya Mbak Nindi tuh bilang Waktu si suaminya kenal si pelakor ini Hidupnya tau-tau jadi hedor Tagihan kartu kreditnya jadi gede Padahal waktu suaminya belum kenal si pelakor Tagihan kartu kreditnya pagi sebulan 250 ribu Eh pas udah kenal sama si pelakor nih Sering jalan Tau-tau sampe jutaan Perkarya tadi Beliin cincin Cekin hotel Makanya juga di restoran mewah Yang begitu-begitu Ya pokoknya cerita yang di-share sama Mbak Nindi ini Itu membuat para netizen jadi kayak ikutan sedih Miris gitu sampe pada heboh komen-komennya Muka mantan suaminya sama si pelakor Juga terang-terangan tuh dia share Tapi disini emang sengaja Gak gue tampilin karena Bukan kapasitas gue lah untuk nyebar-nyebarin Ini kan gue menginfokan beritanya aja Yang memang semuanya itu dari postingan Cerita yang Mbak Nindi sendiri Share ke publik Jadi emang udah dibaca sama banyak orang Ya kalo kalian penasaran bisa langsung Share ke akun Instagram pribadinya Mbak Dini aja Dan buat Mbak Dini-nya yang sabar aja ya Semoga nanti diberikan jodoh pengganti Yang emang jodohnya tuh dunia akhirat gitu Next di berita kedua ini Datang dari pasangan Youtuber yang viral mampus Gimana ini juga tentang masalah Orang ketiga dan perselingkuhan Yang terlibat disini ada Jessica Jen Eric Olin sama Listi Jadi mereka tiga-tiganya itu Sebenernya satu circle genks Masih satu pertemanan Karena jaduhnya mereka bisa dibilang apa ya Gamers lah Jessica Jen ini kan adeknya Just No Limit Tadak tau dong Sedangkan Eric Olin ini ya Youtuber yang kontor vessel juga Kalian juga udah pada tau Nah sama ada cara ini namanya Listi Yang memang kalo gak salah Atlet e-games Mobile Legends Dan dia brand ambassador Mobile Legends-nya cewek gitu Yang jaduhnya juga gem-beman kan Nah Jessica sama Eric Olin ini tuh pacaran Dan pacarnya juga udah lama Image-nya disini kalo si Jessica Itu kalo diliat kayak Tipe-tipe Girls Next Door gitu lah Cewek yang manis baik-baik Sedangkan kalo Eric Olin memang Image-nya itu bad boy Sampai dia memang pernah ditangkapkan tuh Karena kasus sobat-sobat kan Tapi waktu itu sih Jessica ini tetep masih support si Eric Olin Dan gak mutusnya dia Karena dia pernah bilang Eric Olin ini janji akan berubah Jadi kenapa enggak nih orang mau berubah jadi lebih baik Ya dikasih kesempatan lah Ya klise sih namanya juga Wah ya lu percaya Mulutnya emang suka manis bener Kayak gulali depan SD tuh Ampe suka bikin pusing gitu kan manisnya Apa itu karena abangnya abis kencing kagak cuci tangan kali Atau langsung bikin gulali pake tangan Nah yang jelas Ini juga ada video Dimana Eric Olin ini bilang Kalo dia nih udah menjadi pribadi yang berbeda Dan menjadi cowok yang setia Kita setia pada pasangan kita gitu Seperti gue Aku adalah orang paling setia Gue akuin dulu gue Kadang gak setia Tapi sekarang Gue udah jadi orang paling setia Eh udah ya videonya ya Ya maaf gue mah gak dengerin Gak bisa gue kalo dengerin yang terlalu manis Begitu Gukak enek gitu dilek-lekan Nah tapi ternyata semua omongannya Itu ya ketebak Kalo asal jeplak Karena kemarin si Jessica nih Memberikan pernyataan Kalo dirinya sudah putus sama Eric Olin Karena orang ketiga Dan gak tangguh-tangguh Si Jessica ini juga nge-tag Siapa orang ketiganya Yaitu si Listie Chang Mereka betul-betul itu saling kenal gengs Karena Listie ini sendiri pun Saling main ke tempatnya si Eric Olin Mabar-bareng gitulah Karena kabar putusnya hubungan mereka Eric Olin ini juga memberikan klarifikasinya Dimana dia bilang Iya bener Dia udah putus sama Jessica Dan lagi dekes sama Listie baru-baru ini Dan mereka tuh hangoutnya as a friend Sebagai teman doang gitu gengs maksudnya Dan intinya netizen ini diminta Jangan gampang ngejas lah Buat hubungan orang lain Karena kan netizen ini gak tau Apa yang terjadi Soalnya kan yang jalanin itu mereka Bukan si netizen ya Sama Eric Olin ini juga minta maaf Untuk fans-fansnya Selalu support hubungan dia sama Jessica Tapi ternyata memang harus putus pada akhirnya Nah disinilah tipikal Cewek-cewek yang emosi Yang emang kayak disakitin tuh Jadi keliatan banget Dimana Jessica ini yang biasanya Image-nya baik-baik Kayak Ghost Next Door Tau-tau memposting sebuah unggahan Yang mana dia ini langsung menyanggak Atau menyangkal Klarifikasi dari si Eric Olin tadi Yang mana sangkalannya nih Membuat para netizen kayak Buset Karena Jessica ini memberikan sebuah pernyataan Yang bener-bener gak bisa disangka lagi sama Eric Olin Tapi sangat berbahaya juga sebetulnya Yaitu ada sebuah video Yang memperlihatkan Eric Olin sama Listi Ini tuh lagi tidur bareng Maksudnya tadi kan si Eric Olin ini bilang Kalau dia sama Listi itu Baru aja berhubungan Dan hubungannya itu juga as a friend aja Nah terus abis si Jessica ini memposting video tersebut Jadi kejawab dong Emangnya ada temen yang ampe tidur bareng Dan ehe gitu bareng Itu ada sih Tapi namanya friends with benefit Dan Jessica ini juga bilang Kalau ternyata Eric Olin sama Listi ini tuh Udah selingkuh Dari lama jadi bukan baru-baru ini Dan akhirnya Jessica mengutuskan untuk udahan aja Dia ceritanya nih ke rumah Eric Olin katanya Untuk ngambil beberapa barang yang ketinggalan disana Dan saat itu Jessica ini bilang Ada Listi yang lagi ngumpet di kamar mandi Tapi pada saat itu pun Eric Olin ini masih ngajak si Jessica untuk balikan Sementara tadi Dia ngumpetin cahaya di kamar mandi Yang kayak Lagi mana ya kali Ya pokoknya kayak begitu Kalau dari versinya Jessica Jadi lah semua hal ini geger Sampai ini tuh menjadi topik dan trending dimana-mana gengs Apalagi tersebarnya video bobo bareng tadi tuh Yang yaudahlah video begitu mah pasti rame Banyak banget jadinya warganya menghujat Eric Olin sama si Listi Kalau ke Listi ya bilannya jatuhnya Dia ini sebagai pelakor Walaupun kita nih juga gak tau ya Sebenernya tuh gimana kan kita netizen doang Terus kalau ke Eric Olin Ya itu pada menyayangkan banget Dia ini kan pernah kesandung kasus Kayak obat-obatan dan sampai di penjara Tapi saat itu Jessica masih tetap setia nih Sampai dia bebas juga masih diterima Eh malah diselingkuhin Kayak Lu nyari apa gimana lagi kan begitu Dan epiknya adalah Disini dari pihak Listi lah Yang sepertinya Lebih banyak terkena imbasnya gengs Dibandingkan pihak-pihak lain Kalau dari Eric Olin Si so far Yang gue tau ataupun gue tangkep Itu paling subscribers dari Youtubenya itu nurun Dari awalnya sekitar 3,5 juta Sampai 2 jutaan gitu Tapi itu dalam waktu sehari loh Jadi cukup gila juga Sedangkan kalau Listi nih Beberapa brand tuh sampai mutusin kontrak Untuk kerja sama mereka Karena dianggap Reputasinya tuh jadi jelek Ngeri ya gengs Masalah percintaan gini Bisa sampai kebobok kemasalah kerjaan Tapi ya balik lagi Gue pribadi sebagai netizen Gak kenal sama mereka Jadi gak tau juga cerita Yang sebenernya tuh bener-benernya tuh gimana Jadi sebenernya gak ngerti sih Kayak gue merasa gak berhak ngejudge siapapun juga Intinya sih Kalau dari Erico nya Ya jelas-jelas salah Karena dia selingkuh Itu hukum mutlak ya Karena itu gak bisa dibenerin Dan Jessica disini Itu memang lagi emosi-emosinya itu pasti Karena dihanatin kan jatohnya Terus sampai nyebar video Yang seharusnya gak boleh disebar sih Tapi di satu sisi lain ya gue ngerti Itu pasti karena kesel banget Dan langsung gak mikir panjang Soalnya bukan apa-apa gengs Jatohnya takutnya kan itu bisa dituntut menjadi Kayak penyebaran sebuah video porno ya Ya tau sendiri namanya sekarang kan suka aneh-aneh Hukum-hukum IT tuh Apa juga kena salah mulu Tapi untuk saat ini dari pihak Jessica Itu bilangnya dia udah baik-baik aja udah ikhlas Ayahnya tuh juga bilang Kalau Erico tuh terlihat lebih cocok sama Listi Soalnya mereka sama-sama tatuan kan Jadi kayak kembar gitu Namun disini kocaknya Tersebar juga sebuah video dari Listi Yang ceritanya kayak lagi main Omegle Dimana dia disangka pacarnya Erico Lim Jauh sebelum kasus ini terungkap Pacara Erico Lim ya? Nah itu anak kecilnya Abis ini gue rasa bakal terkenal Dan orang-orang minta ramal ke dia deh Abisnya tepat banget itu ramalannya bisa begitu Bilang pacarnya Erico Lim ya? Next diberita ketiga ini Aduh capek gue maka lakon orang-orang gengs Ya kok kayak sekarang pelakor badai-badi amat Terang-terangan pada gragas Dan malah bangga begitu Zaman dulu mah kayaknya kalau pelakor tuh ngumpet-ngumpet ya Biar gak ketahuan Lako ini ada orang bikin video TikTok Yang uih merasa achievement gitu Suatu kebanggaan dia menjadi pelakor Noh mampus gak lu liat videonya? Kayak apa sih? Dikata lagi bikin CV kali ya? Biar orang-orang tuh tau sepak terjangnya Ya karena video tersebut netizen nih Rame-rame yang dia tau siapa sih ini mbaknya? Kok ada gila-gila yang bikin video begitu? Dihujat lah pasti Namun akhirnya seperti biasa Template lagi Simbanya ini membuat sebuah klarifikasi permintaan maaf Yang bilang kalau video tersebut hanya dibuat untuk kayak konten lucu-lucuan aja Dan dirinya bukanlah pelakor Mau klarifikasi atas video TikTok yang lagi viral tentang pelakor Dan sekali lagi Saya minta maaf Saya bukan pelakor Itu hanya konten saja Awah bingung gue Bukan pelakor tapi ngaku pelakor Terus maunya apa? Masa bodoh lah Suka-suka aja Bebas So itu tadi guys berita tentang pelakor Yang pada viral minggu ini Bener-bener ya Kayaknya lagi Musim apa ya pelakor-pelakoran ya Kalau itu durian sama mangga Kayaknya lagi gak musim minggu ini Ya pokoknya tapi gue minta maaf Kalau ada salah-salah kata Kalau ini bisa cross-check-cross-check lagi beritanya Dan kita sampai ketemu ya Dan kita sampai ketemu Sampai ketemu aja pokoknya di update selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax